Intro Dipercayai garap sinetron dengan Lesti Kejora, Rizky Bilar, pelepas rindu untuk fans. Suami Lesti Kejora, Rizky Bilar baru-baru ini mengungkap salah satu kebahagiannya kepada publik. Pasalnya, salah satu daftar keinginannya bersama sang istri sebentar lagi akan terkabul. Yakni, harapan keduanya bakal ada dalam satu judul sinetron akan terjadi sekejap lagi. Pengakuan itu dikatakan Rizky Bilar, dikutip dalam Youtube Intense Investigasi. Sebenarnya ada lumayan banyak bakat list yang belum tercek list ya, cuma salah satunya adalah kita pengen produksi sendiri. Sinetron bareng, tapi alhamdulillah di akhir tahun ini kita dapat kabar baik di mana Leslar akhirnya mendapatkan kepercayaan dari RCTI. Untuk membuat seris beberapa episode lah, ujar Bilar. Bahkan, ayah satu anak itu pun dipercayai oleh pihak stasiun televisi swasta sebagai PH, production house, untuk sinetron tersebut. Jadi kita dipercaya sebagai PH untuk memproduksi sendiri. Imbuhnya, terkenal sebagai seorang aktor selama ini, kini Rizky Bilar akan membalas rindu para penggemarnya yang sudah lama tidak melihat dirinya beradu peran. Semoga kesuksesan Leslar juga dapat dirasakan para warganet yang setia menemani hingga saat ini. Rizky Bilar mengungkapkan alasan kerap melakukan hal itu. Sebab, bintang film Ashiap Man tersebut suka membawa baby L karena tak mau melewatkan momen kelucuan sang putra. Ya kita sekarang kan sudah berkegiatan, ngebagi-bagi waktunya tuh kita sekarang lebih ngebawa L saja ke lokasi. Ujarnya saat ditemui di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, kemarin. Karena kita gak pengen melewatkan masa-masa untuk menemani L yang sedang lucu-lucunya, sambungnya. Rizky Bilar menyebut anaknya sudah banyak tingkah. Ia bahkan sampai berseloro soal hal apa yang sudah dilakukan baby L. Ia kemarin bisa kayang. Tuturnya, Rizky Bilar punya harapan untuk putranya. Ia bersyukur baby L sudah banyak yang menyukai. Mudah-mudahan bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat buat banyak orang, katanya. Kecewa Rizky Bilar gagal ambil penalti. Lesti Kejora hukum suami tidur di kursi. Rizky Bilar bersama sejumlah selebriti lainnya berkesempatan bermain futsal dengan legenda sepak bola yakni, Charles Puyol dan Materazzi. Dalam pertandingan tersebut, Rizky Bilar berada di tim Materazzi melawan tim Puyol. Di pertandingan tersebut, Rizky Bilar didampingi dengan istrinya tercinta, Lesti Kejora. Sejumlah cuplikan video saat Rizky Bilar mengolah kulit bundar itu pun dibagikan dalam vlog di channel YouTube Leslar Entertainment. Rizky Bilar tampak bersenang-senang bersama dengan timnya. Setelah pertandingan, Rizky Bilar mengambil tendang penalti ke arah gawang lawan yang dijaga oleh Marcel Widianto. Setelah menaruh bola di titik penalti, Rizky Bilar mengambil ancang-ancang beberapa langkah ke belakang. Setelah bola ditembakan, Marcel Widianto tak perlu berusaha terlalu banyak lantaran tembakan Bilar melewati mistar gawang. Tendangan penalti yang dieksekusi Rizky Bilar itu rupanya ikut membuat Lesti Kejora deg-degan. Sang istri yang berada di luar lapangan itu merekam detik-detik Rizky Bilar melakukan tendangan penalti. Terima kasih telah menonton!